Nyanyi-nyanyi seperti itu, kayak mereka main koreo disini Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ujang Halu Untuk kesekian kalinya pada hari ini ya Masih di reaction video vlog dan cover Pada episode kali ini Ujang akan mereview sebuah perform spesial Antara selfie Yama dan adiknya, Ipul ya Dimana mereka ini menyanyikan lagu Rantene Beneku Yaitu lagu Bugis ya Dan Ujang suka sekali sama lagu ini Karena musiknya itu mengajak banget kita buat happy gitu ya Dan yang bikin salpoknya ini disini Ipul itu gokil banget ya Adiknya selfie ini udah kayak bukan adik disini Malah kayak seperti partner manggung ya sama kakaknya selfie ini Ini tingkap polanya si Ipul ini Gak karu-karu hanya bikin geleng kepala Dari sinilah Ujang mulai suka sama Ipul ya Adiknya selfie ini memang unik sekali guys Kakaknya unik dengan cengkok Adiknya unik dengan tingkahnya ya Oke, tau sebanyak lama kita langsung play saja videonya Dan Ujang mendapatkan video ini di akun channelnya Resi Yuliana ya Kalian bisa lihat di deskripsi Ujang cantupkan di sana link Semoga aja Ujang gak ngakak-ngakak ya ini mereviewnya Yang kalian punya selamat menonton Ini kakak sama adik astaga Ujang pua katanya disurak-surakin Itu perasaan mie kakaknya dipakai Itu mie yang warna merah itu Enak sekali si Ipul ini ya Bang Ipul ini ya Oh, dia pake espresi-espresi ya Dia ini apa namanya Kakaknya nyanyi seperti itu Kayak mereka main koreo disini Oh, my God Itu goyang apa Ipul? Itu goyang apa Ipul? Ini adiknya sel Yang jogetnya itu rupa-rupa Kakaknya udah geleng kepala Itu guys pemain musiknya di belakang itu Sampai liatin si Ipul ketawa-ketawa Cengenges-cengengesan mereka itu Oh, dikasih tau sama selfie liriknya Jadi, ini Ipul nih pandai main acting ya Sama kakaknya itu Jadi disini Selfie tuh kasih kode gitu Kalau nyanyi pas dia nyanyi itu Kasih kode harus gini-gini gitu Ipul tuh ngerti Dapat klik gitu ya Tanpa penjelasan ini Anak segini ya Mana ngerti hal yang kayak gituan Tapi disini Ipul tuh udah ngerti gitu Kode dari kakaknya itu ya Kode-kode main koreo-koreo kayak gitu Disini ya kayak acting-actingnya udah Keren banget nih anak tuh ya Punya bakat dia Terus sayangnya Ujang gak ngerti ya Bahasanya ini Dia disawer tuh kan Emang weceki Ngehibur nih Ipul nih Rebutannya sama kakaknya Kakaknya lebih dari ini Sewerannya Ini asyik sekali musiknya lo seriusan Asyik banget Ekstresinya Ya udah tambah lagi Gitu anak Hebok Ampun Ipul Ipul Berapa sih umurnya dia sekarang ya Seneng banget Kakak sama adik ini udah kayak partner manggung Mereka ini selfie gak usah cari partner panggung Kamu sama adikmu saja Keren banget ini Ipul ya Ngehibur gitu ya Ngehibur para tamu undangan Anaknya bisa Apa sih namanya itu ya Memecahkan suasana Memecahkan suasana Maksudnya Mencairkan suasana Guys Ini perlu sekali ya Karena Kadang ada juga penonton Atau tamu undangan Itu kalau terlalu banyak Banyak nyanyi itu Jadinya jenuh gitu Jadi harus ada Itulah sebabnya Kalau misalkan zaman dulu-dulu Yang manggung-manggung itu Apa Tim-tim Manggung itu Selalu disisipkan Hal-hal yang lucu Biar tidak garing Biar Tidak jenuh Yang nonton Tamu undangan Si Ipul ini mampu Mencairkan suasana Adiknya selfie Luar biasa banget ya Sampai Anak-anak Apa Juri-juri lidah pun Juri-juri DA DA atau lidah ya Di industri hari itu Pada suka sama Ipul Emang anaknya ini Open banget gitu ya Open banget Anaknya tidak Malu-malu gitu kan Biasanya kalau namanya Anak kecil gitu Ditanya-tanya itu kan suka Malu-malu Tapi Ipul ini Enggak anaknya Enak banget gitu ya Udah gak nyangka nih Selfie punya adik Segokil kayak Ipul Gini ya Yang cewek Enggak kayak gini Kayaknya ya Sulfi ya adiknya Kalau yang cewek itu Oke guys Sampai jumpa lagi Video reaction selfie Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax